Penanganan Radikalisme di Indonesia semakin ambiar Orang kena arah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu maning ke Rokong Banyumas Banyumas ngapak orang ngapak Orang kepenak Gendilah lah ya Tamu kang mu'min Kambanan mu'min Panser kali bagor Keberapa rekan? Sehat maras Alhamdulillah Bismillah Tidak murung Wih, gimana nih? Tidak ketahun sembring nggak berarti ya Wih semadang Nyakal duit Nyakal duit Ya anak gegeran mana kan? Hari-hari gegeran apa sih? Iya, anak kecar Pemerintah semakin ambiar Orang kaku-kaku Ambiar mau kaisan Orang kena penanganan Radikalisme di Indonesia semakin ambiar Orang kena arak Orang kena arak Orang kena arak Itu judulan Penanganan Radikalisme di Indonesia semakin ambiar Murug rug 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 Pulang si kemenang Ya 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 jadi cerita rekan pertama kemana melakukan gebrakan yang kita gadang-gadang kita harapkan luar biasa tiba-tiba memberikan sistem saya adalah orang pertama yang akan mendorong perpanjangan izin FPI feeling insting TNI dimana lihat FPI jangan sampai kemudian di logon FPI jadi kami udah final ngajukan karena dia ditimbang memang kemudian akan ada proses lanjut ya silahkan dalam proses lanjut kalau rekomendasi dari Kemenang berarti kita lolos gitu Pak iya kalau kami tapi tetap saja kami kan dengan dia apa yang perlu diupayakan lagi kita coba lakukan ada hal-hal yang masih kita ragukan kita coba deal dengan dia misalnya saya sependapat misalnya dikatakan tadi tadi kan ada apa Benda Giri mengatakan ada poin-poin yang masih diragukan ini kita deal aja bisa enggak Anda mengubah ini menjadi begini gitu masa TNI di Lombornya FPI waduh repot ini mencorang nama baik nama besar institusi TNI terus saya ini kementerian kan berhubungan berkomunikasi berdiskusi meminta saran pendapat masukan masukan dari orang lain juga ketika dia mau melakukan sesuatu nah tiba-tiba kementerian menteri agama melakukan kesepakatan nah ini mestinya kan kesepakatan antara institusi dengan institusi bukan kesepakatan antara person dengan person orang per orang nah pertanyaannya anak apa anak apa makanya itu takut menaruh Rika dan sebelum ada kesepakatan mestinya dia apa namanya mengukurkan orang atau apa namanya mencari mendengarkan masukan dari institusi lain atau ormas dalam hal ini misalkan kalau dari dari sisi agama keagamaan mestinya ya ormas 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 muhammadiyah mas indonesia itu ini jelas komitmen NU dan muhammadiyah NU dan muhammadiyah sudah berkomitmen komitmen kepada KNRI itu NKRI menolak kategorisme olah khilafah itu sebenarnya seperti itu nah mumpung nyong ketemu karonika gue jejer Fahru Rozi domongi domongi men kolor ambiar di jonsonel semakin ambiar ambiar bersama dengan ruan ambiar sama sama dengan ruan sama ruan ruan sampai ruan mambrak mambrak omongi Fahru Rozi omongi kev Pak Fahru Rozi Reka terdapatkan menteri agama yang basicnya TNI mantan wakil PAN 5 berarti orang banyak banyak orang yang dua masa memahami mana orang mas yang yang radikal mana orang mas yang setia dengan Pancasila mana dengan 4 pilar setia Rekam jejaknya FPI kita selama ini awal menaruh harapan besar kalau Reka dengan komitmen tiba-tiba orang anak angin orang berada orang berada balik tinggal anak apa anak apa aja aja jempol hahaha ini jempol jelas itu itu yang itu yang penting dibawa belakang anak komitmen komitmen itu bahaya ini masalah hubungan kaitan dengan negara mestinya sebelum mengambil keputusan itu jangan menang-menang diam-diam berjalan sendiri kementerian agama punya menteri koordinator kalau yang kaitan dengan keamanan bisa mendapat masukan dari polri yang sudah biasa menangani di lapangan kalau dengan fatwa agama dengan dalil-dalil kenapa kita menolak filafah kita mendukung negara nasional NKRI takon karena unama-unama NU NU karena Muhammadiyah kan kesepakatan bahwa NKRI adalah final empat pilar itu adalah kesepakatan bangsa Indonesia acuan organisasi itu kan tidak cukup hanya selembar kertas nyong sih bisa saja misalnya ini ngomong contoh ya nyong nyolong ayam karena kepepet di jatuh singgi saya tobat saya tobat saya kan karena demi keselamatan ya boh acuan namanya organisasi tidak bisa hilang secara hukum dedeleng adik ART ini MPI kan gila jelas mengusung khilafah islamia NKRI bersyariah jihad dan kisbah kialatul kisbah lebih kan kalau ini diperlakukan di negara kesatuan republik Indonesia sing berbianika berbineka dengan berbagai macam agama suku akan menimbulkan keributan-keributan dan bahaya bisa kayak perang kaya surya jadi dilihat saja dengan adik ART mesti ini Menteri Agama kan cerdas ya iya jadi ini kan jadi masa ini kan ngomong pemerintah ngomong kementerian masa kementerian dilomboni hanya sekedar selembar petas perjanjian di atas matre yang harganya Rp6.000 tunduk kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Rp45.000 nah selembar petas ini secara legal formalnya kan kalah dengan adik ART terus disimak itu rekam jejak rekam jejak jadi maksudnya ada gerasa grusul ada gerasa grusul itu kan orang profesional temen loh masa kementerian ngokor di lomboni IG aduh gerua 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 jadi jangan terkecoh buru utseng enangan belek mereka tidak akan pernah kuat sehingga mereka diberi angin segar toh mengkongkongkongnya yang nungbagel jadi ini kan kepernangan untuk memperpanjang izin FPI itu sebenarnya kementerian apa sih ya ya kementerian dalam negeri kementerian dalam negeri disupervisi oleh Menkopol Hukambok iya nah jadi Menteri Agama memberikan apa rekomendasi mengulai apa namanya rekomendasi ke fakti tahu karena anda sebagai menteri dalam negeri yang punya kemenangan untuk mengeluarkan perpanjangan surat izin rakyat seluruh rakyat Indonesia yang mayoritas mendukung tidak diperpanjang surat izin FPI jadi jangan takut masyarakat rakyat bersama anda jadi abekan saja misalkan ada rekomendasi dari kemenang terbit abekan saja jadi rekomendasi dari go kenak orang yang kenak ini cara ini kan tetap bahwa Fakru Rozi bersih kuku tetap secara legal formal mengeluarkan rekomendasi untuk memperpanjang izin FPI menurunkan rekomendasi yang mengatakan Assalamualaikum Pak Jokowi ini yang banyak mas matur panjangan ormas yang selalu bikin masalah lebih baik mencegah lebih baik daripada mudorot yang lebih besar ya ya orang mas itu menteri yang anggar menteri yang ngotot menurunkan rekomendasi kontraproduktif ganti baik apa ngomong Pak Jokowi ganti agama ini banyak sekali wawasannya komitmennya kepada NKRI tidak diragukan lagi dan berita yang mengembirakan Menkopol Hukam Pak Mahud MD nyongkor pasal pengemarai santri dia orang madura beliau mengatakan bahwa masih ada masalah keluarnya surat perpanjangan FPI karena di ADART masih menimbulkan masalah dan sudah diumumkan itu pengumumannya itu pengumumannya ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang itu saja terima kasih kamu min ketemu Rika mesti ditodong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wass ya jika di like and subscribe ke channel KBN Nusantara ngesok ya ngesok ketaraan ini kak ya nahi 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 nahi